Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Ma, pada pegel, macet, hujan pula tadi. Hujan? Iya, Ma, boleh menang tangan nggak? Tolonglah, bicarakan-bicarakan. Oh, Bapak kasihan ya, sampai ya seharian ya, Pak ya. Ya, namanya orang kerja, pulang-pulang macet, hujan kan ya. Ah, sini nih, Ma, tangan dua dong, Ma. Bapak mau dibikinin minum apa? Mau yang dingin apa yang panas? Ma, orang abis kehujana malah dikasih yang dingin, yang anget lah. Yaudah, Mama bikinin kopi dulu ya, Pak tunggu sebentar ya. Ah, siap, siap, siap. Makasih, Mama cantik. Aduh, ya Allah, badannya gerontek semua ini. Doa, kok belum tidur, tunggu ben? Belum, Pak. Kenapa? Eh, ada yang mau Adi omongin sama Bapak. Ya sudah, ngomong hasil pakai acara. Takut-takut sama orang tua itu. Hmm, sebenarnya Adi itu ya begini, Pak. Mau kawin? Ini, Pak, kopinya. Eh, si A.A.T. belum tidur. Belum. Itu, Ma, kayaknya ada yang mau dibicarain. Katanya mau kawin kali. Ya, udah gak murah? Bukan, bukan soal itu, Pak. Lalu? Eh... Udah, ngomong, gak usah takut. Adi gak mau ngebebanin Bapak sama Mama. Soal apa? Masa anak kan mau beban gimana tuh? Sebenarnya gini, Pak. Obat Adi udah habis. Astagfirullah. Adi udah gak punya uang lagi buat beli obat. Buat periksa ke dokter. Soalnya, kemarin uang insentif Adi udah kepake buat bayar kontrakan. Dik, gak usah khawatir masalah uang untuk itu. Ya? Kalau hanya untuk ngebus obat aja, masih ada kok Bapak punya simpanan. Ya? Gak usah khawatir. Biarpun Bapak capek-capek kerja. Ya? Yang terpenting, A.A. sehat. Penyakitnya gak kambuh. Ya? Ma, besok A.A. anterin ya ke dokter biasanya. Ya? Iya, Pak. Nah, sekarang A.A. istirahat. Besok ke dokter sama Mama. Ya udah, itu gerak. Istirahat di kamar ya. Jangan banyak pikiran. Tuh, kata Bapak. Tenang, woy. Ada uangnya buat obat. Udah, sekarang ya, Pak. Udah gak usah dipikirin. Ya? Selat sayang, ya. Pak, emangnya bener? Bapaknya megang duit buat besok rumah sakit. Ma, sepertinya si Bapak mah gak megang duit. Gak apa-apa kok. Yang sabar ya, sayangnya. Sabar. Dok, gimana keadaan anak saya? Jadi begini, Bu. Sebenernya penyakit Adi ini sudah tidak bisa ditangani dengan, hanya dengan minum obat saja. Tapi perlu penanganan yang khusus dan biayanya cukup lumayan mahal. Aduh, terus gimana, dong? Jadi kalau ibu dan Adi belum punya biaya, minimal Adi harus banyak lebih istirahat. Jangan naik motor, ataupun begadang. Jadi menurut saya yang saya harus total istirahat di rumah. Jangan bekerja dulu. Kalau Adi gak kerja, Adi gimana mau punya uang, Mak? Wah, Alhamdulillah kalau gitu, Pak. Iya, seharusnya Bapak gak perlu repot-repot ke sini, Pak. Iya, udah makasih kalau gitu ya, Pak. Iya, selamat siang kembali, Pak. Akhirnya penjualan bulan ini ketutup juga. Yes! Ya Allah, Di. Di, 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 bangun banget, bangun banget. Kamu kenapa sih, Di? Jujur deh sama aku. Kamu tuh, dada kamu sering sakit. Terus kamu sering ngeluh sakit kepala. Kamu kenapa? Sakit apa? Sebenarnya aku punya penyakit di jantung dan aku radang paru-paru. Sudah dua tahun belakangan ini, Adi silajang 30 tahun menderita pembekakan jantung dan radang paru-paru. Pernah di tempat kerjanya, Adi nyaris robok. Kepalanya pusing, pun sesak menyerang dada. Sejak kejadian itu, ia terpaksa mundur dari pekerjaannya sebagai tenaga pemasaran sepeda motor. Adi kembali ke rumah orang tuanya di Cimahi, Jawa Barat. Selama di Cimahi, Adi mengejar proses pemulihan kesehatannya. Tak murah, sebab setiap bulan sekali, Adi harus periksa dan menebus obat. Biayanya sekira 500 ribu rupiah. Lainnya, Adi harus ronsen serta cek kesehatan yang sekali datang dipastikan menguras kantong sampai 1 juta rupiah. Astagfirullahaladzim, Adi kamu kenapa sayang? Kamu-kamu lagi? Kamu udah beli obat belum, nak? Ya Allah, kamu kasihan. Tidak, ma. Dada Adi sakit, ma. Kalau gini terus, mendingan Adi mati aja, ma. Allah astagfirullahaladzim. Jangan ngaco. Emangnya kalau kamu mati, semua pertanggung jawabannya itu hilang itu aja. Yaudah, ayo ke kamar, ayo sama antar istirahat. Ayo, ayo sokak tuh sayang, ayo. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pelan-pelan naik, pelan-pelan. Ya Allah, aduh pelan-pelan. Pernah suatu saat saya minta, udah gak kuat, minta untuk, apa, untuk ibu saya untuk menggaliin kuburan. Apa gak tau orang tua mau kamu ngomong gitu? Memangnya setelah kita mati, gak ada pertanggung jawaban. Gara-gara penyakit ini, hidup saya ngacur. Kerjaan hilang. Sekarang harus mikirin uang buat biaya berobat. Vicky. Iya, Vicky. Dia hartanya banyak. Bagaimana caranya? Saya harus terupan Fahri. Halo? Iya, Fahri. Saya ada kerjaan buat kamu. Iya. Besok kita harus ketemu. Iya. Aduh. Lu masih penasaran gak? Bagus banget. Bagus banget. Itu cinta. Eh, lu jangan kayak gitu dong. Hati-hati dong. Ini jangan sampai lecet. Ini jangan sampai lecet. Tuh, lihat makanya tuh. Ini bagus banget. Ini jangan sampai lecet. Hati-hati dong. Ini jangan sampai lecet. Ini jangan sampai lecet. Gak apa-apa tuh. Ini seriusan. Ini beneran-bener mas ya? Tuh, tuh. Beneran asli nih mas. Asli dong. Bukan cuma itu aja nih ya. Coba ini. Ya, tapi asal jangan dibawa nih. Bagus banget. Adi. Viki adalah teman Fenty sesama penjual makanan di daeratan warung. Adi sering kali singgah di warung Fenty. Disitulah Adi bertemu Viki. Namun kelak, Adi hendak menjadikan Viki sebagai calon korbannya. Dari Viki, duit yang Adi butuhkan berasal. Banyak karta kayak gini. Makanya. Sini dong. Gua aja yang cewek gak pulih. Hah? Tuh, men kantin yang sepi. Pada kemana yang lain? Bukan yang sepi. Kamunya aja yang baru telat datar. Kok jam segini baru makan siap? Ya, makanya nih. Mumpung ada Adi nih, Di. Tuh, lihat dong Di. Tuh, Di tuh. Tuh. Pegang dong. Biar lu ketularan. Biar kayak gue kaya raya. Banyak banget tuh emas emas gua. Tuh. Iya, si akaman nih sombong pisang. Baru segini juga. Ternyata kan? Makanya lu kerja sama gua. Ini nih ya. Kalung, cincin, liontin semuanya. Lebih dari sepuluh juta. Wow, banyak ya duitnya. Makanya. Udah lu. Sini, sini. Udah lama-lama dong lu. Ini bahaya kalo sampe hilang. Ya. Ini emas emas gua. Eh. Kakak. Apa pentingnya sih? Ah sombong kaya gitu. Ih. Tau nih si ah. Tukang pamer. Aduh. Ini teh bukan sombong. Ini teh namanya hasil kerja keras. Iya, emang sombong pisangnya. Eh. Ehh. Maneh pilih lah. Penyaw. Karena kurang-kurang. Ini teh hasil kerja keras. Ya gapapa lah. Yang penting hasil sendiri. Nih ya. Mau kerja jadi penjual. Mau kerja esek-esek. Mau kerja apapun juga. Terserah dong. Yang penting dapet emas. Ya saya juga dua empe-empe juga ya. Itu mah kamu kelasnya aja. Oh gue hujan lagi. Ganggu gue jualan kaya gini. Ini baru yang namanya hidup. Bu. Usaha lancar. Keuangan aman. Jualan pmp juga meskipun gak laku. Amat. Yang penting gue bisa bahagia. Gue punya emas. Gue punya segalanya yang gue mau. Bu. Bu. Ini emas paling mahal. Oh iya. Waktunya buka kerja. Buke handphone dulu. Ini gue mau lulu. Net nih. Oke. Gue bisa kaya lagi nih. Bisa tepat duit lagi. Ini baru yang namanya pelanggan. Tambahin gue emas lagi. Terus dia tuh pake kalung. Dia suka mamer-mamerin kalungnya gitu ke orang-orang gitu. Akhirnya dari situ saya kepikiran untuk tertuju untuk kesitu. Tiga harian lah. Tiga hari dari kejadian itu. Karena memang saya juga di kejar waktu. Karena saya udah seminggu gak minum obat gitu. Sedangkan saya kan satu hari. Satu hari pun harus gak boleh telat sama. Gak boleh ketus gitu. Mang, ada apaan sih man? Adi mengajak teman untuk jalankan aksinya. Aku ada kerjaan buat kamu. Gimana mau gak? Hayang atumang kerjaan mah. Tapi kerjaan orang lu lah. Gampang. Gini nih. Oh ah! Mang! Si amang-mang gelonya, Mang! Ah! Enggis ah! Tuhan nih, Mang! Kamu tenang aja, Far. Nanti kamu aku kasih satu juta duit. Mau gak? Satu juta, Nya? Iya, satu juta. Tambah lumayan pisah, Nattuh. Aku mah. Dari kita... Tapi Mang. Namun saya ngajak teman seorang diku mah hanya. Si Ma'il. Tau kan? Si Ma'il. Iya, boleh deh. Boleh, boleh. Yaudah tuh. Saya rekontek lalanya. Siap, siap. Kejanjian di Mang. Ting telepon duitnya keurangnya. Oke, siap. Siap. Ntar tuh Mang. Aduh, misalkan. Bismillahirlawe. Ngembel dulu. Mang. Mang kaca barang, Mang. Siap, Mang. Siap, Mang. Siap, Mang. Siap, Mang. Bang. Anggis mau perlengkapan sama, Mang. Mau ke... Sekian emang, nggak sepas iya. Jangan. Ayo. Ayo, aku nanti. Ayo. Ayo. Parasito. Ayo. Hei! Nah, ini nih rumahnya Oh, iya Sekarang, biar aku duluan yang mulai Ya, kalian tunggu disini Jangan disini Aduh, capek juga gue seharian ini habis aktivitas Yang penting bahagia Nah, cincin hijau udah ada Yang warna merah juga udah ada Kalau orang kayak susah ya, mau tidur aja Aduh Harus buka ini Perhiasan paling berharga Besok-besok nambah lagi Oh iya Satu lagi Nah Ini dia Uuuuh Hahaha Ini orang kaya Orang kaya bebas Tuh Permata merah udah ada Yang biru sudah ada Uuuuh Ini juga udah ada Ini mahal banget Iya mah Paling mahal yuh Semuanya Semuanya Orang kaya Sekampung ini Mulain nandingan Pasti Oh iya Oh iya Ini Ini file berharga banget Nih Itu gimana ini Disimpen dimana ya Ya udah Satuin aja Nggak apa-apa Oh iya Oh iya Orang kaya Vicky orang kaya Aduh Malah ini nandingan Baik-baik disini ya Udah 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 Untungnya tidur Lihat-lihat disini Aduh Waih malah mati lampu deh Cek Tumbe-tumbe Kaya ini mati lampu Biasanya nggak pernah mati lampu Tetangga juga kaya ini Nggak matilah Eh 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 Bantui Bantui Ambil Tolong Ambil pisau Tolong Bantui Buruan Eh Pegang tangannya Pegang tangannya Kaki nggak pegang Ung Udah Tolong 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 Biar gua cari ke dalam barengnya Tolong Cepat mah Berapa di tempat buat tempat ini? Adik! Diam! Tolong! Diam tak! Tolong! Tolong! Pel companions di tempat ini Alden! Tidak cuman! Udah,udah. Mobil itu neraka! Malah ini hampir kedai! Danty. Untung! Bertenang cepet ikut piundinnya! Tolong! Lepaskan aku. Tolong! Tolong! Tolong sama rambut! Tolong lanjut vulnerable! Tolong! Tidak! gara-gara ini nih hampir aja ketangkep yang ada bukan sembuh malah mati nih saya maka kita gak apa-apa kumpul-kumpul disini gak tau utunya udah dia suka makan disini dia gak apa-apa tuh lagian ya kita itu disini kan cuma minum-minum doang nih kenapa saya kumpulkan kalian disini ya supaya kita tidak ada yang mencurigakan kita terlihat ya biasa-biasa aja gitu disini supaya tidak ada yang aneh-aneh tidak mencurigakan yaudah teman-teman ya teh eh di sini tempat ngelabur emas gimana ya lebur emas ada sih dicilin tapi emang buat apa ya oh dicilin ya iya oh enggak ini bibinya si Fahri nyuruh melebur emas buat dijual lagi soal ngomong lebur emas kalian tahu enggak kemarin si Vicky itu kemalingan emas oh enggak tahu kita kehilangan semua emasnya oh enggak tahu jangan-jangan kalian ya oh ya enggak mungkin aku teh teh ini ada aja emang cuma pengen minum doang kok ngobrol-ngobrol biasa yaudah tuh kita kayaknya buru-buru teh ya katanya mau minum sekarang kalian mau pergi sama bibi kan keburu tutup ya teh ya beluannya entik sisi lagi makasih teh orang kok belum pada minum udah pada pergi aja jangan-jangan emang pada mereka nih yang mencuri emasnya si Vicky aneh banget pesen minum kok belum diminum udah pergi aja saya lari saya kan dapat informasi kalau misalnya di daerah celilin bisa ngelebur emas terus udah gitu saya pergi kesana buat lebur nah ini toko emasnya ya bener iya benernya ayo 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 punten a ya saya mau mau ngelebur emas bisa-bisa coba lihat dulu ya kalau banyak gini sih paling lusa jadinya gimana ya udah nggak papa tuh kalau sama ya udah saya cek iya besok kayaknya bisa-nya apa ya gimana bisa itu di orangnya dan iya betul tidak salah lagi ayo kita surga ya eh apa-apaan nih Pak jangan lihat lepasin saya Pak kami dan polisi ya saya tidak tahu apa-apa Pak kamu jangan mengelak kami sudah mendapatkan bukti kalau anda sudah melakukan tidak kekerasan anda jangan ngomong anda jangan ngomong sembarangan ya nanti kami tidak tahu apa-apa ya lepasin Pak jangan-jangan mas yang kemarin dilebur disini berlaku melihat sempat main ke rumah korban dan melihat memang ada perhiasan-perhiasan yang ada di rumah korban dan dikarenakan ada kebutuhan ekonomi dari si berlaku ini dimulai niat dia untuk mengambil barang-barang berharga milik korban pasal yang diterapkan pasal yang diterapkan pasal 365 KWHB pencungian dengan keterasan untuk ancaman hukumannya Pak? ancaman hukumannya di atas 5 tahun nyesel banget kenapa? ya karena kebodohan saya orang tua saya jadi malu saya pun kondisi juga bukan yang baik mulai tambah seperti ini yang baik Terima kasih telah menonton!